Budi Ksatria Jilid 7. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, apakah nyonya merasa tidak puas? Meskipun peristiwa mengenai iblis cinta itu sudah berlalu tetapi ada orang yang telah menyusun kitab untuk menyebarkan cerita itu ke dalam masyarakat. Menurut apa yang ku ketahui cerita mengenai iblis cinta ini sudah menyebar luas dalam tubuh masyarakat, bahkan banyak sekali kaum gadis muda yang menggunakan kitab tadi sebagai barang hadiah yang diberikan kepada satu sama lainnya. Jika dalam kitab itu hanya berisikan tulisan saja masih mendingan, kecuali tulisan dihiasi pula dengan gambaran yang gampang serta penjelasan. Itulah sebabnya walaupun iblis cinta sudah lama tiada tetapi sukmanya belum buyar seandainya kakek pengubah wajah menyaruh pula sebagai iblis cinta tersebut, dengan ilmu silatnya yang lihai serta kecerdasannya yang luar biasa, kegemparan yang ditimbulkan olehnya pasti jauh melebih iblis cinta tersebut, Dalam hati diam-diam siyauling berpikir, rupanya it bun hantu menaruh rasa hormat dan kagum yang luar biasa terhadap kakek perubah wajah. Bila berbicara dari wataknya itu peristiwa ini benar-benar luar biasa sekali, dalam pada itu siyauling tetap berkata, di kolong langit siapa yang tak tahu jika it bun heng paling banyak membaca buku, tetapi situasi yang kita hadapi sekarang, walaupun tak dapat dikatakan sangat kritis dan berbahaya tapi tiada banyak waktu bagi kita untuk tetap tinggal di sini, persoalan kau bicarakan toh sama sekali tiada hubungannya dengan persoalan ini, buat apa sih kau bicarakan terus, benar sambung tong lo tai tai pula. Persoalan paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah berusaha untuk menemukan dua sosok jenazah yang lain. Menurut cerita yang tersiar dalam bulim maka aku rasa sisa dua sosok mayat yang belum ditemukan adalah jenazah dan Raja Seruling Tio Hang serta seorang pendekar sakti dan Partai Butong Pei. Bila dua sosok jenazah itu berhasil ditemukan maka itu, berarti tujuan kita memasuki istana terlarang sudah selesai. Waktu itu kita pun bisa memikirkan pula bagaimana caranya mengundurkan diri dari istana ini, kata Sen Boa Hang lagi. It bun hentus segera tersenyum. Sen Toa Chung Chu bukankah tujuanmu datang kemari adalah untuk mendapatkan kitab catatan ilmu silat yang ditinggalkan ke sepuluh tokoh mahasakti itu kalau cuma melihat beberapa sosok mayat saja kau lantas hendak mengundurkan diri dari istana terlarang, bukankah harapanmu itu akan tersiasia belakang? HMMM kalau memang it bun heng pingin bertanya aku pun tidak ingin mengelabungi dirimu lagi apa yang hendak Sen Toa Chung Chu katakan silahkan diutarakan keluar, aku hanya ingin secepatnya tinggalkan istana terlarang bicara sampai di sini tiba-tiba ia tutup mulut dan tidak berbicara lagi. Para jago tidak mengerti apa sebab ia tiba-tiba berubah, pikiran semuanya pusatkan perhatian ke arah gembong iblis tersebut. Dengan sorot matanya yang tajam bagaikan kilat. Sen Boa Hang perlahan-lahan menyapu sekejap peraut wajah para jago, kemudian melanjutkan, andai kata tulisan yang ditinggalkan itu tidak palsu dan orang yang mendahului kita mengambil pergi benda-benda pusaka peninggalan ke sepuluh orang tokoh mahasakti tersebut maka itu berarti tiada yang bisa kita harapkan lagi di tempat ini. Kalau kulihat dan tulisan itu jelas belum lama orang itu tinggalkan tempat ini. Aku rasa dalam waktu singkat tak mungkin ia sanggup mempelajari seluruh kepandaian silap tersebut. Ah-ah-ah benar, Serulit Bunhontu, bukankah Sheto Acungcu ingin cepat-cepat keluar dan istana terlarang untuk mengejar orang yang telah membawa pergi barang pusaka itu sedikit pun tidak salah tentang usahamu di bidang ini. Aku menyadari bahwa kemauanku tak mungkin bisa memadahi diri Sento Acungcu Senbok Hang tertawa hambar. Asal dia masih hidup di kolong langit, aku yakin suatu saat pasti berhasil menemukan dirinya paling lama satu tahun dan paling cepat setengah tahun. Bukan aku orang Shisen sombong atau omong besar, jejak orang itu pasti telah berhasil kutemukan. Aku percaya di dalam hal ini hanya aku senbok hang seoranglah yang mempunyai kemampuan tersebut. Aku sudah tahu kalau metu dan Sento Acungcu sudah tersebar di seluruh kolong langit, hanya saja ada satu persoalan. Aku merasa kurang begitu paham persoal satuan. Apa persoalan mengenai si Yao Ling, mendengar ucapan tersebut, Tong Lo Tai Tai serta Kim Ho Ahu Jen tanpa sadar bersama-sama melirik ke arah si anak muda itu. Kenapa dengan si Yao Ling tanya senbok hang? Bukankah kau sangat membenci dirinya hingga merasuk ke tulang sum-sum? Kenapa tidak cepat-cepat kau basmi saja orang itu sehingga bibit bencana bisa disinkirkan? Suatu hari aku pasti akan membinasakan si Yao Ling dengan ujung telap aku sendiri. Sahut senbok hang dengan wajah berubah menjadi hitam membesi. Pek Ii Peng yang mendengar perkataan itu diam-diam jadi sengit makinya di hati, Ngaco Bello, pintarnya cuma mengibul dan mengigau di siang hari bolong, perlahan-lahanit Bun Hatsu alihkan sorot matanya melirik sekejap ke arah si Yao Ling, kemudian ujarnya kembali. Menurut kabar berita yang tersiar dalam dunia persilatan katanya kepandaian silat yang dimiliki si Yao Ling telah memperoleh kemajuan yang amat pesat sekali. Katanya sekarang ia sudah mampu untuk menentang kekasaan Sentoa Chung Chu, entah benarkah berita tersebut kabar berita kosong dalam dunia persilatan kebanyakan hanya isapan jempol belaka, apakah kau mempercayainya peduli apakah ilmu silat yang dimiliki si Yao Ling sudah mampu digunakan untuk melawan diri Sentoa Chung Chu atau tidak, tetapi seluruh umat Bulim telah memandang dirinya sebagai bintang penolong, Senbok Tong mendengus dingin, ia tidak menanggapi perkataan itu. Rupanya Yit Bun Hatsu menyadari bahwa ia sudah terlanjur salah berbicara, buru-buru pembicaraan dialihkan ke persoalan lain, katanya, maksudku sebagian umat Bulim yang ada dalam dunia persilatan dewasa ini telah menganggap bahwa si Yao Ling merupakan satu-satunya jago yang mampu menantang kekuasaanmu, hanya dialah yang sanggup memimpin seluruh umat Bulim untuk bangkit melawan dirimu serta menumbangkan kekuasaanmu, ia angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak, setelah berhenti sebentar lanjutnya. Padahal persoalan paling penting yang harus dikerjakan oleh Sentoa Chung Chu pada saat ini bukanlah pergi mengejar orang yang berhasil mengondol pergi seluruh barang pusaka dari istana terlarang yang benar adalah mengerahkan segenap kekuatanmu untuk membunuh mati si Yao Ling manusia yang bernama Yit Bun Hantu ini benar-benar licik, kejam dan berbahaya, batin si Yao Ling di dalam hati, apakah ia sudah mengetahui akan asal usulku? Aku rasa persoalan itu merupakan masalah setelah meninggalkan istana terlarang terdengar Senbok Hang menjawab, persoalan paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah berusaha untuk menemukan dua sosok mayat lainnya tiba-tiba Yit Bun Hantu angkat kepala dan tertawa terbahak, bahak suaranya keras dan nyaring hingga menggema di seluruh ruangan, begitu kerasnya sampah pelingat terasa bergetar keras. Senbok Hang adalah seorang manusia licik yang pandai membawa diri Walaupun begitu setelah mendengar gelak tertawa Yit Bun Hantu yang begitu keras dan nyaringnya tak urung wajahnya berubah hebat juga Dengan nada gusar tegulnya, Yit Bun Heng, apa yang kau tertawakan tiba-tiba Yit Bun Hantu menghentikan gelak tawanya dengan langkah cepat ia berjalan menuju ke mulut pintu batu Berhenti Tong Lo Tai Tai segera nembentak keras Jika kau berani mundur ke belakang, akanku suruh kau rasakan bagaimana hebatnya pasir Seratus langkah pencabut nyawaku sambil mengancam tangan kanannya laksana kilat mengenakan sarung tangan kulit menjangan dan sakunya ia menggengam segengaman pasir beracun Satu genggaman pasir beracunnya mencapai jumlah ratusan butir Bila disebarkan di dalam ruang batu itu maka bukan saja sulit bagi Yit Bun Hantu untuk menghindarkan diri dan ancaman, bahkan kemungkinan besar setiap manusia yang hadir dalam ruangan itu sulit untuk melepaskan diri dan bencana tersebut untuk beberapa saat lamanya setiap orang segera mengerahkan tenaga dan bersiap-siap diri Senbok Hang dengan cepat ulapkan tangannya menghadang di depan Tong Lo Tai Tai serunya Iit Bun Heng, aku tiada maksud untuk membinasakan dirimu lagi pula barusan kau telah menyelamatkan selembar jiwaku tetapi jika kau sampai memancing kegusaranku maka aku pun tak dapat menolong keselamatanmu lagi Iit Bun Hantu tentawa dingin kau ingin berjumpa dengan Xiao Ling ejeknya sekarang Xiao Ling berada di mana bila dugaanku tidak keliru maka kedua orang pembantu setia yang sentuh acungcu bawa masuk ke dalam istana terlarang Tong Lo Tai Tai serta Kim Ho Ahu Jan telah menghianati dirimu kau adalah Xiao Ling tiba-tiba Senbok Hang menyadari akan sesuatu dan segera berpaling ke arah si anak muda itu setelah rahasianya terbongkar Xiao Ling merasa tidak perlu untuk merahasiakan diri lagi ia segera melepaskan topeng kulit manusia yang menutupi wajahnya sambil menjawab sedikit pun tidak salah aku adalah Xiao Ling untuk beberapa saat lamanya Senbok Hang berdiri tertegun kemudian dia baru bergumam semestinya sedari tadi aku sudah harus menduga akan dirimu aku rasa sekarang pun masih belum terlambat melihat Xiao Ling telah unjukkan wajah aslinya Pek Li Peng pun segera menghapus sangus di atas wajahnya dan perlihatkan wajah sebenarnya sentuh acungcu kembali it bun hon tu beru jika kau bemiat membinasakan Xiao Ling saat inilah merupakan kesempatan yang terbagus bagimu untuk turun tangan Senbok Hang tertawa dingin heeh, 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 heeh it bun heng, sejak kapan kau mengetahui akan asal usulnya ia menegur belum lama berselang sorot matanya perlahan-lahan menyapu sekejap wajah Tonglo Tai Tai serta Kim Ho Ahu Jin kemudian melanjutkan tetapi menurut dugaanku kedua orang pembantu setiamu itu sudah mengetahui akan rahasia Xiao Ling sejak tadi-tadi hanya satu hal yang membuat aku merasa tak habis mengerti kenapa mereka tidak memberitahukan rahasia ini kepadamu sentuh acungcu air muka Senbok Hang berubah hebat tapi hanya sebentar saja telah pulih kembali dalam ketenangan katanya it bun heng kau benar-benar amat cerdas dalam pada itu Kim Ho Ahu Jin sudah merogoh ke dalam pinggangnya ambil keluar sebuah kotak kecil terbuat dari kayu dari kotak tersebut ia tangkap seekor ular berbisa dan digenggamnya di tangan kiri kemudian ujarnya dengan suara menyeramkan it bun sian seng dari mana kau bisa menuduh bahwa kami mengetahui rahasia Xiao Ling jauh lebih dahulu daripada dirimu sejak it bun heng cu berhasil membongkar rahasia Xiao Ling dalam hati kecilnya Senbok Hang telah menaruh curiga terhadap Tong Lo Tai Hai serta Kim Ho Ahu Jin tetapi sebagai seorang pemimpin besar yang berotak cerdas setelah termenung berpikir sebentar ia tidak langsung menegur kedua orang pembantunya itu ia takut teguran yang terlalu pedas kemungkinan besar malah akan menimbulkan niat berontak dalam tubuh mereka oleh sebab itulah kendati dalam hati merasa mendongkol namun perasaan tersebut tidak sampai diutarakan keluar dan sekarang mendengar Kim Ho Ahu Jin menegur it bun heng tu di mana pertanyaannya justru merupakan apa yang sedang dia curigai Senbok Hang semakin membungkam diri terdengar it bun heng tu menjawab untuk itu kalian berdualah yang berjasa dan telah membantu diriku andai kata kalian berdua bisa menahan diri dan tidak menunjukkan sikap yang mencurigakan meskipun dalam hati aku merasa curiga namun takkan membuat diriku tadi yakin bahwa dia adalah Xiao Ling harap kau terangkan lebih jauh ketika ku sebut tentang diri Xiao Ling tanpa sadar sorot metu kalian berdua sama-sama dialihkan ke atas wajah Xiao Ling yang mengenakan topeng kulit manusia itu ditambah pula setiap kali berbicara ia sengaja merubah suaranya untuk merahasiakan diri hal ini menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang dikenal oleh kita semua ditinjau pula dari ilmu silatnya yang mahasakti dan mahalihai maka berdasarkan beberapa kesimpulan itulah aku segera menduga bahwa dia adalah Xiao Ling dan yang paling penting kalian berdua sedari tadi sudah mengetahui rahasianya terlebih dahulu Tong Lo Tai Tai agak berang mendengar ucapan itu dia tak sanggup menguasai diri sorot matanya memancarkan cahaya kilat dan rupanya sebentar lagi akan melancarkan serangan sikap Kim Ho Ahu Jan masih tenang-tenang saja mendadak dia angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak serunya It Bun Hon Tu, saking pintarnya kau sampai agak kebelinger dan perkataanmu barusan bukankah dengan jelas membuktikan pula bahwa kau sudah mengetahui rahasia tentang Xiao Ling sejak semula bukankah kau sendiri yang tak mau mengutarakan rahasia tersebut sebaliknya malah secara diam-diam bekerja sama dengan dirinya untuk menghadapi kami mendengar perdebatan itu Tong Lo Tai Tai merasa agak lega, dengan cepat dia pun berseru sedikit pun tidak salah, orang ini benar-benar kejam dan licik manusia berbahaya semacam ini tak boleh dibiarkan tetap hidup di kolong langit melihat Kim Ho Ahu Jan berbalik malah menggigit dirinya It Bun Hon Tu rasa amat gelisah, segera bentaknya keras-keras Nga cobe lo, kau jangan ngawur, nah, nah, itu coba lihat baru dikatakan begitu sudah gelisah, coba dengarkan dulu penjelasanku Sen Toa Chung Chu, kau tidak boleh sembarangan mendengar tuduhannya selahir Bun Hon Tu dengan cepat HMM Sen Bok Hang mendengus dingin selama masih berada di dalam istana terlarang siapapun jangan harap bisa hidup dengan aman aku rasa tak ada salahnya kalau kita dengarkan dulu penjelasan darinya jika di antara kita ada yang harus mati maka mati sekarang atau mati belakang rasanya tak jauh bedanya dia segera berpaling ke arah Kim Ho Ahu Jan dan melanjutkan nah teruskan perkataanmu setelah kita berada dalam ruangan yang terakhir dia baru membongkar rahasia dari Xiao Ling bahkan sebelum itu menghasut dan memancing pula suasana hingga berubah jadi tegang Hal In menunjukkan bahwa dia sangat berharap agar Sen Toa Chung Chu bisa bertarung lebih dahulu melawan Xiao Ling kita masing-masing pihak berjumlah 5 orang bila dibicarakan tentang kekuatan maka pihaknya yang paling lemah handai kata kita sudah bertempur sampai lelah kehabisan tenaga dan bahkan terluka parah bukankah waktu itu di Allah yang beruntung dan pegang peranan sungguh licik sekali rencana kejunya itu It Bun Hon Chu naik pitam saking mendongkolnya ia tertawa dingin tiada hentinya HMM sungguh tak nyana perempuan berbisa yang datang dari wilayah Biau ini mempunyai selembar mulut yang tajam dan berbahaya kau tak boleh dibiarkan hidup Pek Ban Sian Seng aku tahu bahwa kau pun pandai sekali dalam berdebat tetapi setelah urusan dibacakan tentang mana yang baik dan mana yang jelek aku rasa kau tak akan mampu menolong diri lagi It Bun Hon Chu teramat gelusar ia berpaling ke arah Sen Boa Hong sambil serunya Sen Toa Chung Chu bila kau mempercayai apa yang dikatakan oleh Kim Hoa Hu Jin barusan ini maka di kemudian hari kau akan menyesal sepanjang masa heeh, 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 heeh It Bun Sian Seng kau takut mati EJ Kim Hoa Hu Jin sambil tertawa dingin HMM merengek burung Hang memohon ampun sedikit pun tidak memiliki jiwa ksatria seorang lelaki sejati kau lebih cocok jadi banci dengan sorot metu yang tajam Sen Boa Hong menatap wajah It Bun Hon Chu tajam-tajam sesaat kemudian dia pun menatap wajah Kim Hoa Hu Jin tanpa berkedip mengikuti bergesernya sorot metu wajahnya berubah berulang kali siapapun tak dapat menduga apa yang sedang dipikirkan olehnya pada waktu itu diam-diam Siaw Ling mengerahkan tenaga dalamnya siap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan ia khawatir secara tiba-tiba gembong iblis itu melancarkan serangan bokongan dalam hati ia sadar bahwa satu-satunya orang yang benar-benar mampu melawan Sen Boa Hong hanya dia seorang tetapi ruangan tersebut sempit dan kecil jika terjadi pertarungan di sana maka bukan saja gerakannya untuk menghindar atau maju tidak leluasa bahkan setiap jurus serangan yang dilancarkan membutuhkan pengerahan tenaga dalam yang amat besar meskipun semangat bertempurnya tetap tinggi tetapi pemuda itu menyadari pula bahwa di dalam hal tenaga dalam dia masih kalah sempumah jika dibandingkan dengan Sen Boa Hong karena itu andai kata terjadi pertempuran di tempat semacam ini maka akhirnya yang rugi tetap diri sendiri sementara itu Sen Boa Hong telah anggukan kepalanya setelah menatap wajah Kim Hoa Hujain beberapa saat lamanya perkataanmu memang masuk di akal katanya tetapi aku pun percaya bahwa Rit Bun Hon Tu tak akan mengada ada apa yang sebenarnya tak ada bukti sukar didapat dan persoalan ini aku rasa sulit untuk dibikin jelas bila kau ingin bikin jelas persoalan ini gampang sekali aku mempunyai satu akal bagus untuk membuktikannya ujar Rit Bun Hon Tu dengan cepat dan care ini bila diwujudkan maka dengan cepat kau dapat membuktikan kebenaran dari ucapanku itu Tui Ong tanya apa caramu itu perintahkan saja Kim Hoa Hujain serta Tong Lo Tai Tai untuk bersama-sama menyerang Xiao Ling jika mereka suka menerima perintah dari Sento A Chung Chu dan menyerang dengan sekuat tenaga untuk menentukan mati hidup mereka maka itu berarti bahwa aku dengan sengaja sedang menghasut perpecahan di antara kalian aku akan gunakan jiwaku sebagai taruhan HMM, kenapa kau tidak turun tangan terlebih dahulu untuk menyerang Xiao Ling sambung Kim Hoa Hujain dengan cepat It Bun Hon Tu alihkan sorot matanya ke atas wajah Senbok Hang serunya dengan cepat, bagaimana? Shito A Chung Chu percaya tidak dengan perkataanku atau kau lebih percaya dengan obrolan dari Kim Hoa Hujain Senbok Hang segera menggeleng sebelum kita memasuki istana terlarang bukankah kita semua pernah berjanji untuk menyingkirkan lebih dahulu semua persengketaan pribadi janji itu tetap masih berlaku dan kita semua harus menepatinya secara baik semua persoalan aku rasa diselesaikan setelah keluar dari istana terlarang saja bagaimana dengan pendapat Xiao Tai Hiap tanya It Bun Hon Tu kemudian sambil berpaling ke arah Xiao Ling It Bun Sian Seng jawab pemuda itu dengan suara dingin Andai kata tiada aku orang Xiao Yang berada disini untuk mengimbangi situasi mungkin orang pertama yang akan menemui ajalnya adalah Kak sendiri It Bun Hon Tu orang Xiao Ir Bun itu tertegun kemudian serunya Xiao Tai Hiap kau belum menjawab pertanyaanku HMM selamanya aku orang Xiao paling tidak suka digerta atau diancam jika It Bun Heng ingin segera melangsungkan pertarungan yang menentukan mati hidup aku tak akan menolak untuk melayaninya aku sedang menanyakan maksud hati dari Xiao Tai Hiap heeh, 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 bila ditinjau dari perbuatanmu saat ini sepantasnya kalau ku bacok mati dirimu lebih dahulu di ujung telapak It Bun Hon Tu berbatu keringan katanya aku sedang mengajak Xiao Tai Hiap membicarakan situasi umum pada saat ini lebih baik buang jauh semua dendam pribadi yang sedang berkecamuk dalam hatimu itu Hin Mapa yang sudah diputuskan olahmu serta Sentoa Chung Chu aku orang Xiao akan melayani Nyer Bun Hon Tu segera alihkan sorot matanya ia lihat Sen Bok Hong dengan sikap serius berdiri tegak di tempat semula mulutnya membungkam diam seribu bahasa karenanya dia lantas berkata kembali maksudku lebih baik kita tetap memegang janji yang telah kita ucapkan dan sehebung memasuki istana terlarang tadi untuk sementara waktu buang jauh-jauh semua persengketaan pribadi dan bersama-sama menghadapi marah bahaya yang ada dalam istana terlarang apa yang ditetapkan kalian berdua aku orang si Xiao akan mengiringinya dalam hati pemuda itu merasa tidak punya keyakinan untuk menangkan pertarungan tersebut dia merasa andai kata tak usah turun tangan hal itu jauh lebih baik lagi melihat Xiao Ling sudah menyanggupi untuk sementara waktu It Bun Hon Tu merasa hatinya rada lega meskipun setelah keluar dari istana terlarang kemungkinan besar orang pertama yang bakal dibunuh adalah dirinya tetapi hal itu terpaksa harus dihadapi setelah kejadian berada di depan mata nanti It Bun Beng terdengar Sen Bok Hong menegur Sentoa Chung Chu ada uruan apa kalau memang Xiao Tai Hiap telah menyetujui untuk tidak melangsungkan pertarungan di dalam istana terlarang demi keamanan serta keselamatan It Bun Heng pribadi aku anjurkan lebih baik secepatnya temukanlah dua sosok jenazah yang lain semula It Bun Hon Tu ingin menggunakan kesempatan itu untuk memancing pertumpahan darah antara Xiao Ling dengan Sen Bok Hong sedang dirinya akan menjadi nelayan yang beruntung Siapa tahu hasutannya itu dipatahkan oleh ketajaman lidah Kim Ho Ahu Jin yang mana sebaliknya dirinya yang kena dituduh hal itu membuat dirinya selama ini mengalami kegagalan total dalam hati di Alantes berpikir Sekarang Xiao Ling pasti amat gelusar dan membenci diriku untuk sementara waktu aku tak boleh menyalahi diri Sen Bok Hong karena dia lantas menjawab Aku akan berusaha dengan segenap tenaga yang kumiliki dengan langkah lebar ia maju mendekati meja batu itu setelah diawasi beberapa saat lamanya dengan seksama tiba-tiba ia menepuk permukaan meja itu dua kali kemudian merabat pula balik laci tersebut beberapa saat lamanya Setelah itu sambil loncat mundur beberapa depa ke belakang ujarnya Bila aku tidak salah menemukan tombol rahasia tersebut dalam waktu sepeminuman teh lagi kemungkinan besar ruangan ini bakal terjadi perubahan besar Sen Bok Hong mengerutkan dahinya Maksudmu, seluruh meja batu ini kemungkinan besar akan roboh ke bawah Tentang soal itu aku sih kurang begitu tahu Aku hanya menduga bakal terjadi perubahan besar Sahut It Bun Hontus sambil menggeleng Asal ruang batu ini tidak roboh sama sekali Aku rasa keselamatan kita semua juga tak akan terancam Bahaya sementara pembicaraan masih berlangsung Tiba-tiba terdengar suara gemerincing nyaring berkumandang memecahkan kesunyian secara tiba-tiba Ruang batu itu bergeser ke arah samping dan muncullah sebuah piritu rahasia di hadapan mereka It Bun Hontus segera melongo ke arah bawah Ia melihat suasana di balik pintu gelap Gulita pandangan di situ sulit untuk terlihat dengan metu Ia segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Sen Bok Hong serta Siao Ling Kemudian ujarnya, untuk masuk ke dalam gua ini Apakah aku juga yang harus membawa jalan Tentu saja kau yang harus membawa jalan sahut Siao Dengan suara dingin Dalam kepandaya ilmu bangunan kami semua Tak mampu menandingi kelihayaan dari It Bun Heng Tentu saja It Bun Heng yang harus berjalan di paling depan Kata Sen Bok Hong pula It Bun Hong tuh berbatuk-batuk berat Ia lalu berseru Wah ah kalau begitu Terpaksa aku harus berjalan lebih dahulu di paling depan Sambil mengomel panjang lebar Berjalanlah orang itu memasuki pintu rahasia tersebut Sen Bok Hong melirik sekejap ke arah Siao Ling Dan ujarnya Siao Tai Hiap Harap kau berjalan lebih dahulu Orang ini licik dan berbahaya Aku harus berjaga terhadap serangan bokongannya Pikir pemuda itu di dalam hati Segera ia menjawab Aku rasa lebih baik Sento Acung Chu berjalan lebih duluan Sen Bok Hong menengalihkan sinar matanya ke arah Tong Lo Tai Tai Serta Kim Ho Ah Hu Jin Kemudian pesannya Kalian berdua berjalan di paling akhir Maksud dari perkataan itu jelas sekali Ia titahkan kedua orang pembantu Ria Untuk mengawasi gerak-gerik Siao Ling secara diam-diam Kami sekalian turut perintah sahut Kim Ho Ah Hu Jin Sambil mengangguk Ehm, kalian harus hati-hati Sambil berkata ia segera menyusul di belakang It Bun Hong tuh masuk ke dalam ruangan rahasia Menunggu Sen Bok Hong sudah menuruni anak tangga Siao Ling berbisik kepada Pek Lipeng Pengci ikutilah di belakangku Pelipeng mengangguk mereka berdua Segera menyusul pula ke dalam lorong rahasia tersebut Setelah menuruni anak tangga yang kesekian puluh Suasana gelap semakin tebal menyelimuti daerah sekitar tempat itu Saking gelapnya sehingga sulit untuk melihat kelima jari tangan sendiri Terdengar suara dan Sen Bok Hong berkumandang datang It Bun Hong kenapa kau tidak memasang obor Sebagai penerangan kilatan cahaya api berkelebat Dalam ruangan sebatang obor Tau-tau sudah muncul di balik kegelapan Tampaklah It Bun Hong tuh sambil membawa obor Perlahan-lahan melanjutkan perjalanannya Menuruni tangga yang terdiri dari 18 undakan tersebut Hingga akhirnya tibalah di sebuah ruangan Ruang batu di bawah tanah itu tidak terlalu besar Luasnya hampir sama dengan luas ruangan batu di atasnya Di bawah sorot cahaya api Tampaklah pada sudut ruangan tersebut Bersandar dua sosok mayat manusia Yang seorang adalah Tojin berjubah panjang Dan berambut putih bagaikan perak Mereka berdua duduk berjejar di atas Sebuah pembaringan batu yang dilapisi oleh kulit harimau Xiao Ling paling menaruh perhatian terhadap Raja Seruling Tio Hong sorot matanya Tanpa terasa dialihkan ke arah kakek baju hijau Yang duduk di samping Tojin itu Sedikit pun tidak salah Di atas jidat kakek baju hijau itu Benar-benar terdapat sebuah tahilalat beruama hitam It Bun Hong tuh angkat obornya tinggi-tinggi Untuk memeriksa sekejap kedua sosok jenazah tersebut Kemudian ujarnya Sepuluh tokoh mahasakti yang masuk ke dalam istana terlarang Sudah ditemukan semua Jika ucapan Tonglo Tai Tai tidak keliru Maka orang itu pastilah Raja Seruling Tio Hong sedikit pun Tidak salah dialah Raja Seruling Sahut Tonglo Tai Tai sambil mengangguk Nah saudara sekalian silahkan memperhatikan dengan seksama Kata It Bun Hong tuh kemudian sambil mengangkat tangan kirinya Ia mencekal lobor tinggi-tinggi Sementara tangan kanannya secara diam-diam meraba ke arah permukaan Pembaringan di mana dua sosok mayat itu berada Baik Xiaoling maupun Sen Bo Hong sama-sama sedang menaruh perhatian atas raut wajah kedua sosok mayat itu Mereka sama sekali tidak memperhatikan gerak-gerik dari It Bun Hong tuh Lain halnya dengan Pek Lipeng Rupanya sudah banyak mendengar tentang kelicikan serta kecerdasan jago Tionggoan ini Sepanjang waktu secara diam-diam ia perhatikan terus semua gerak-gerik dari It Bun Hong tuh Ketika dilihat ria tangan kanan orang itu menggerayangi ke atas pembaringan Ia segera berteriak keras Kau hendak mencuri barang meskipun dalam hati It Bun Hong tuh merasa amat terperanjat Tetapi gerakan tangan kanannya jauh lebih cepat Tau-tau jari tangannya sudah menyambar kulit harimau tersebut Sen Bo Hong segera melangkah maju ke depan Tetapi kanannya diayun dan segera ditempelkan ke atas punggung manusia Si It Bun tersebut ancamnya dengan suara dingin It Bun Heng, bila kau masih menginginkan jiwamu lebih baik Lepaskan tanganmu itu laksana kilat siauling Menggerakkan pula tangan kanannya Dengan ujung jari tengah ia tempel jalan darah Miao Bun Hiat di tubuh Sen Bo Hong Ancamnya pula Sen Toa Chung Chu Aku rasa kau pasti pernah mendengar Bukan akan keahlian ilmu Siolo Sin Chi dari Liu Sian Chu Aku tak tahu dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Sen Toa Chung Chu Mampukah untuk menahan serangan jariku itu di bawah ancaman maut yang mungkin mempengaruhi mati hidupnya Hati serakah It Bun Heng tu seketika lenyap tak berbekas Perlahan-lahan dia tarik kembali tangan kanannya sambil berkata Aku tidak tahu benda apakah yang ada di situ Maksudku hanya akan kuambil untuk diperiksa lebih dahulu Bukankah sebelum masuk ke dalam istana terlarang kita pemah Dia berjanji bahwa setiap benda yang ditemukan akan diundi secara jujur dan adil It Bun Heng Bukankah dalam sakumu masih terdapat sebuah lilin tegur senbok hong dengan suara dingin Sedikit pun tidak salah Daya ingat Soa Chu Chung Chu ternyata masih terang sekali Bagus sekarang pasanglah lilin itu dan letakkan di atas pembaringan batu itu It Bun Heng tu tidak berani membantah Ia menurut dan ambil keluar lilin dari dalam sakunya Setelah menyulutnya segera diletakkan di atas pembaringan batu itu Aku telah melakukan semua perintahmu itu serunya Sekarang mundurlah ke samping It Bun Heng tu mengiakan Perlahan-lahan ia menyingkir dua langkah ke arah samping Senbok hong segera menarik kembali telapak kanannya dengan suara dingin Ia berseru, Siauling, apakah kau masih tetap memegang janji Tentu saja semua orang harus tetap memegang janji Kalau memang kau masih ingin memegang janji Sekarang tariklah kembali tangan kananmu itu Persoalan itu gampang sekali kulakukan Asal Sen Toa Chung Chu juga ikut mundur dua langkah ke samping Senbok hong mendengus dingin Ia menurut dan bergeser dua langkah ke samping kalangan Siauling segera menarik kembali tangan kanannya Di bawah sorot cahaya lilin keadaan di atas pembaringan batu itu Nampak jelas sekali Tampaklah di atas sebuah kitab yang tipis terletak selembar kertas surat Di samping kertas surat itu terletak pula sebuah garisan kumala Di atas kertas surat tadi tertulislah beberapa huruf yang kira-kira berbunyi demikian Meskipun Anda datang agak terlambat Namun ditinjau dari kemampuanmu untuk memasuki ruang rahasia ini menunjukkan bahwa kau cukup lihai Untuk bisa memasuki istana terlarang aku telah menghabiskan waktu selama hampir tiga bulan tahun lamanya Kau bisa sampai di sini pengorbanan yang sudah dilakukan pasti amat besar sekali Nah terimalah kitab silat warisan dari Raja Serulileng Tianhang sebagai imbalan dari jerih payahmu itu Di bawah surat itu tertulis pula beberapa patah kata Tertanda orang yang lebih dahulu memasuki istana terlarang sehabis membaca isi surat tersebut Dalam hati Xiao Ling merasa murung bercampur gembira Girang karena tujuannya memasuki istana terlarang kali ini adalah bermaksud untuk membantu Gak Xiao Cha melawan Giyok Xiao Long Kun Ilmu silat yang dimiliki Giyok Xiao Long Kun bersumber dari Raja Seruling Tianhang Sedang orang yang masuk ke dalam istana terlarang lebih dahulu itu ternyata meninggalkan pula ilmu silat dan Raja Seruling Tianhang di tempat itu Bukankah itu berarti pucuk di cinta ulam tiba? Yang diamurungkan adalah masih hadirnya Senbok Hang serta Rit Bun Hon Tu di tempat itu Mereka pasti akan mengarahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk memperebutkan satu-satunya catatan ilmu silat yang masih tertinggal di dalam istana terlarang itu Dalam perebutan tersebut tak dapat dihindarkan lagi suatu pertumpahan darah yang sangat mengerikan pasti akan terjadi Akhirnya kitab catatan ilmu silat peninggalan dan Raja Seruling Tianhang itu bakal terjatuh ke tangan siapa masih sulit untuk diduga mulai sekarang Untuk beberapa saat lamanya ia jadi gelisah sekali Tanpa terasa perasaan tegang yang betumpamah dirasakan sebelumnya mencekam perasaan hati Pekli Peng yang berdiri di sisi Siauling dapat merasakan pula getaran tubuh pemuda itu Ia jadi sangat khawatir, bisiknya dengan suara lirih To'ako apakah kau merasa takut apa yang mustiku takuti sahut Siauling sambil menggeleng? Kalau tidak takut kenapa tubuhmu, Pengji, aku sangat baik selah pemuda itu dengan cepat Pekli Peng mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan kiri Siauling kencang-kencang ujarnya Oh oh to'ako, andai kata kita tak dapat keluar dan istana terlarang Aku pasti akan menemani dirimu nanti di sini Ah ah ah, sungguh indah dan mengembirakan sekali bila aku bisa mati berdampingan dengan dirimu Habis berkata perlahan-lahan ia menyandarkan tubuhnya ke dalam pelukan si anak muda itu Beberapa patah perkataan terakhir dan Pekli Peng itu diucapkan dengan suara yang amat keras Karena itu baik Senbok Hang maupun It Bun Hantu serta Kim Ho Ahu Jin sekalian dapat mendengar dengan jelas Tanpa terasa sorot metu semua orang ditujukan ke arah si anak muda itu Senbok Hang terbatuk-batuk ringan, ujarnya, saudara Siaul, nona ini amat mencintai dirimu Bolehkah aku tahu siapakah dia Siaul, ling tertawa dingin Heeh, 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 tentang soal itu Tak usah sentuh acungcu repot-repot untuk mengetahuinya terdengar It Bun Hantu menghela nafas panjang Setelah termenung beberapa saat lamanya ia berkata Saudara Yaik masuk ke dalam istana terlarang sebelum kedatangan kita itu sungguh berbaik hati Ia telah tinggalkan kitab catatan ilmu silat dan Raja Seruling Tio Hang buat kita Sayang sekali perhitungannya yang matang itu telah salah menghitung akan sesuatu Salah hitung tentang soal apa Senbok Hang menanggapi Ia tak pemah menyangka kalau bakal ada enam orang yang bersama-sama masuk ke dalam istana terlarang Ia pun tak pemah menduga bahwa gara-gara seizit kitab catatan ilmu silat yang ditinggalkan bakal menimbulkan bibit bencana It Bun Heng jika dalam hati kau merasa takut maka utarakan lebih dahulu maksud hatimu itu Bila kau tidak ingin ikut pertaruhan ini dan melepaskan niat untuk mendapatkan kitab catatan ilmu silat dari Tio Hang Seru Senbok Hang dengan suara dingin It Bun Hantu tertawa hambar Sekalipun aku bermaksud melepaskan niat tersebut Belum tentu kitab catatan ilmu silat tersebut bakal jatuh ke tangan Sen Heng Sekalipun begitu, paling seikit aku bisa memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan kitab catatan ilmu silat tersebut Siauling yang selama ini membungkam walaupun tidak ikut berbicara Tapi dalam hati kecilnya telah bikin perhitungan yang masak Pikirnya, seandainya beberapa orang itu benar-benar bertaruh sesuai dengan janji yang telah dibicarakan sebelumnya Untuk mendapatkan kitab pusaka ilmu silat tersebut Terpaksa kita harus andalkan nasib dan rejeki masing-masing Sebaliknya kalau mereka tinggalkan janji tersebut Tak bisa dihindari lagi suatu pertarungan sengit yang mengerikan Pasti akan terjadi diikuti Ia pun berpikir lebih jauh Meskipun ilmu silat yang dimiliki Ibn Honcu tak perlu ditakuti Tetapi akal setannya banyak sekali Lagi pula sangat menguasai alat rahasia di dalam istana terlarang Dia termasuk salah seorang musuh tangguh yang sulit dihadapi Sementara itu Ibn Honcu telah berkata kembali Situ sas yang terbentang di depan metu dewasa ini sudah teramat Jelas sekali, di antara semua benda yang berhasil ditemukan dalam istana terlarang Boleh dibilang kitab catatan ilmu silat dari Raja Seruling Tio Hang Merupakan benda yang paling berharga Meskipun Raja Seruling juga termasuk salah seorang manusia sakti Yang ilmu serulingnya telah menggetarkan seluruh kolong langit Namun dia hanya merupakan sepersepuluh dari jago sakti lainnya Orang yang telah masuk ke dalam istana terlarang mendahului kita itu Telah berhasil mendapatkan sembilan bagian dari catatan ilmu silat Dengan hanya tinggalkan catatan ilmu silat dari Raja Seruling di tempat ini Perduli siapapun di antara kita berhasil mendapatkan kitab catatan tersebut Kepandayan yang berhasil dikuasai tidak lebih baru sepersembilan Bila dibandingkan dengan orang itu Siapa tahu kalau orang itu telah menyalin pulai si dan kitab ilmu silat ini Sebelum berlalu jika demikian adanya Bukankah itu berarti bahwa kepandayan orang itu sepuluh kali lipat lebih dasyat Dan kita perkataan ini sedikit pun tidak salah pikir Senbok Hang di dalam hati Persoalan penting yang harus aku kerjakan sekarang adalah Berusaha keras untuk menemukan lebih dahulu jejak dari orang yang telah menggondol pergi semua kitab catatan dan istana terlarang itu Mumpung orang itu belum berhasil melatih seluruh kepandayan silat yang mahasakti itu Merebut kembali kitab catatan tersebut merupakan tindakan yang paling tepat dan benar sekalipun di dalam hati Ia berpikir lain mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Lain halnya dengan diri Xiao Ling Pendapatnya justru bertolak belakang dengan pandangan dari Senbok Hang Ia pandang berat kitab catatan ilmu silat peninggalan dari Raja Seruling Tio Hong Demi membantu Gak Xiao Cha untuk menghadapi Giyok Xiao Long Kun Nilai dan kitab ilmu silat itu mencapai tingkat yang tak terhingga bagi dirinya Bahkan jauh lebih penting bila dibandingkan dengan ilmu silat peninggal satuan sembilan orang tokoh mahasakti lainnya Lain halnya pula dengan It Bun Hon Tudia menyadari bahwa ilmu silat yang dimilikinya masih belum mampu untuk menandingi kelihayan dari Senbok Hang maupun Xiao Ling Jika dia ingin merebut kitab ilmu silat itu secara terang-terangan jelas sama sekali tiada harapan Satu-satunya kesempatan baginya untuk mendapatkan kitab pusaka itu hanyalah berusaha untuk menjebak serta mengurung Senbok Hang dan Xiao Ling sekalian di dalam istana terlarang Tetapi sebelum dalam hati mempunyai keyakinan yang bisa dipertanggungjawabkan ia tak ingin memperlihatkan perasaan hati itu di atas raut wajahnya Sementara itu Kim Ho Ahu Jin dengan sorot metu yang tajam menyapu sekejap peraut wajah para jago yang ada di dalam ruangan itu Kemudian berkata, peduli apapun yang sedang dipikirkan serta dipertimbangkan dalam hati kalian semua Aku rasa lebih baik kita periksa dahulu isi kitab ilmu silat itu sebenarnya asli atau palsu Setelah itu barulah persoalan dirundingkan kembali Tidak salah sahut Senbok Hang sambil mengerling sekejap ke arah Xiao Ling Seharusnya kita periksa dahulu isi dari kitab pusaka itu Benarkah isinya merupakan ilmu silat peninggalan dari Tio Hang atau bukan? Persoalannya siapa yang pantas untuk melakukan pemeriksaan tersebut selah Rit Bun Hon Tu Apa pendapatmu mengenai masalah ini tanya Senbok Hang kemudian sambil berpaling ke arah Xiao Ling Si anak muda itu tidak langsung menjawab pikirnya di dalam hati Seandainya aku usulkan pengji yang pergi memeriksa Senbok Hang serta Rit Bun Hon Tu pasti akan menyatakan tidak setuju Rupanya aku harus melakukan pilihan di antara Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai dua orang Berpikir demikian ia pun menjawab Jika aku tidak memilih dari orang-orang yang dibawa Sen Toa Chung Chu Aku rasa kau pasti akan merasa tidak lega hati Karena itu aku ingin memilih salah seorang dari kedua pembantu Sen Toa Chung Chu itu untuk melakukan tugas ini Siapakah dia sebenarnya Xiao Ling hendak menyebut Kim Ho Ahu Jin Tetapi sewaktu ucapan itu tiba di ujung bibir tiba-tiba ia berubah pikiran segera serunya Tong Lo Tai Tai mendengar perkataan itu Senbok Hang berpaling dari melirik sekejap ke arah Tong Lo Tai Tai Kemudian sambil menatap wajah Rit Bun Hon Tu tanyanya Bagaimana dengan Rit Bun Sian Seng asal Sen Toa Chung Chu menyetujuinya Aku sih tidak punya pendapat lain Baik kalau begitu bayarlah Tong Lo Hu Jin yang memikul tugas ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap isi kitab tersebut Tong Lo Tai Tai sendiri juga tidak banyak bicara Perlahan-lahan ia berjalan menghampiri pembaringan batu di mana terdapat dua sosok mayat itu Setelah menyingkirkan penggaris kumala serta kertas surat itu Tampak olehnya di atas sampul kitab yang terdiri dari kulit kambing itu tertera beberapa tulisan dengan huruf yang besar Tulisan itu berbunyi demikian Kitab catatan ilmu silat dari Raja Seruling Tio Hang Tong Lo Tai Tai Sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar Meskipun termasuk golongan perempuan yang dikatakan lemah Namun kecerdasan serta ketelitiannya tidak kalah dengan kaum pria Ia tahu pada waktu itu setiap orang telah dipengaruhi oleh nafsu membunuh Sekali dia bertindak salah kemungkinan besar jiwanya terancam mara bahaya Oleh sebab itu setelah menyingkirkan penggaris kumala serta kertas surat ini Ia sama sekali tidak menggerakkan kitab pusaka ilmu silat tersebut Sambil berpaling ke arah Senbok Hang sekalian ujarnya Sedikit pun tidak salah Di atas kitab itu memang bertuliskan kitab catatan ilmu silat dari Tio Hang Meskipun di sampul luar bertuliskan huruf tersebut Namun belum tentu isinya benar Kau mesti periksa dulu isi kitab itu serulit bun hantu Tong Lo Tai Tai segera berpaling ke arah Senbok Hang tanyanya Bagaimana pendapat Toa Chung Chu buka kitab itu dan periksa isinya Tong Lo Tai Tai segera merogoh ke dalam sakunya dari mengenakan sarung tangan kulit menjangan Kemudian dengan sangat hati-hati ia membalikan sampul kitab itu Sungguh hati-hati tindak tanduk nenek tua ini bisik pekli pengisisi telinga siauling Senjata rahasia beracun dari keluarga Tong di Provinsi Su Chuan sudah tersohor di seluruh kolong langit Setiap manusia tak berani memandang enteng dirinya Dia sebagai seorang ketua perguruan tentu saja tak boleh dipandang enteng ketika pemuda itu alihkan sorot matanya Maka terbacalah di balik sampul tersebut bertuliskan beberapa huruf yang berbunyi demikian 28 jurus ilmu seruling penghancur langit Jelas isi dari kitab catatan ilmu silat itu benar-benar merupakan ilmu silat dari Raja Seruling Tio Hong Sementara siauling hendak pusatkan perhatiannya untuk membaca isi kitab itu lebih jauh Tiba-tiba terdengar Ed Bun Hon Tu menghela nafas panjang sambil bertanya Apakah kalian semua berhasil menemukan sesuatu tanda yang tidak beres? Tanda tidak beres apa tanya Senbok Hang keheranan Tulisan di atas sampul sebelah luar sama sekali berbeda dengan tulisan dalam isi kitab tersebut Tong Lo Tai Tai, harap kau membalik kembali sampul yang paling depan itu Tita Senbok Hang Tong Lo Tai Tai menurut dari segera membalik kembali pada sampul kulit yang terdepan Semula baik Senbok Hang maupun Siauling sama sekali tidak menaruh perhatian tentang hal itu Setelah mendengar ucapan dari Ed Bun Hon Tu tadi mereka baru menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh Sedikit pun tidak salah, ternyata gaya tulisan dari huruf yang tertera di sampul paling depan sama sekali berbeda jauh dengan tulisan dalam isi kitab itu Delapan huruf yang tertera di sampul paling depan gaya tulisannya tegak dari kuat sebaliknya tulisan di dalam isi kitab itu tulisan cepat yang mengambang dari tidak beraturan Senbok Hang segera berpaling ke arah Ed Bun Hon Tu Serunya, jadi kalau menurut pendapat Ed Bun Heng isi kitab ilmu silat dari Tio Hang ini bukan aslinya pandangan ku justru merupakan kebalikan dari pandangan sentul acungcu itu Sahut Ed Bun Hon Tu sambil tertawa hambar Bagaimana maksudmu meskipun ilmu silat yang dimiliki Raja Seruling Tio Hang sangat lihai dan imannya sangat kuat sekali Namun setelah berada dalam saat-saat terakhir menjelang kematiannya tak bisa dihindari perasaan hatinya pasti mengalami goncangan keras Karena itulah tulisannya jadi mengembang dan tidak beraturan Dan oleh sebab itulah aku merasa yakin bahwa catatan ilmu silat itu benar-benar merupakan kitab peninggalan dari Raja Seruling Tio Hang Gaya tulisan pada sampul paling depan tegak lurus lagi pula jauh berbeda dengan gaya tulisan dari isi kitab itu Bagaimana pula penjelasan Ed Bun Heng tentang persoalan ini kemungkinan besar sampul depan itu diberi orang lain setelah isi kitab itu selesai dibuat Lagi pula setelah Raja Seruling Tio Hang tinggalkan ilmu silatnya Tak mungkin dia bisa menjelit kitab ini sedemikian rapi dan bagusnya Jadi maksud Ed Bun Heng, kemungkinan besar kesemuanya itu adalah hasil perbuatan dari orang yang memasuki istana terlarang lebih dahulu dari kita itu Untuk memberi jawaban kecuali aku periksa lebih dahulu tinta dari huruf di dalam kitab catatan ilmu silat tersebut Apakah kau harus melakukan pemeriksaan sendiri terlebih dahulu baru bisa memberi jawaban tanya Sen Bok Hang dengan alis berkerut kencang? Sedikit pun tidak salah, ia berhenti sebentar kemudian melanjutkan Kalian semua adalah orang-orang yang pemah bersekolah Kalian tentu tahu bukan untuk memberdakan warna tinta serta gaya tulisan Seseorang harus melakukan penelitian yang seksama dari jarak yang demikian Jauhnya ini dari mana aku bisa mengadakan pemeriksaan Mendengar sampai di sini Sen Bok Hang segera berpaling ke arah pemuda Siauling Tanyanya Siauling, bagaimana pendapatmu? Tak ada halangannya berikan kepadanya untuk diperiksa Tong Lo Tai Tai Serahkan kitab catatan ilmu silat tersebut kepadanya Tong Lo Tai Tai mengiakkan dari segera menyerahkan kitab pusaka ilmu silat itu ke tangan Ed Bun Hontu Tetapi sebelum orang itu sempat menerimanya mendadak terdengar Kim Ho Ah Win berseru keras Lebih baik suruh dia maju ke depan lebih dahulu sebelum kitab itu diserahkan ke tangannya Tidak salah sahut Sen Bok Hang, Ed Bun Heng Lebih baik majulah kemari dari berdirilah di depan pembaringan batu ini Kiranya pada waktu itu Ed Bun Hontu sedang berdiri sangat dekat dengan pintu masuk Andai kata setelah menerima kitab ilmu silat itu diakabur keluar dari ruangan dan menutup pintu rahasia tersebut Niscaya para jago bakal terkurung di bawah ruangan rahasia itu Ed Bun Hontu tersenyum, perlahan-lahan ia berjalan ke depan pembaringan batu Setelah menerima kitab catatan ilmu silat tadi ditelitinya lebih dahulu sampul bagian depan dengan seksama Kemudian baru memeriksa halaman pertama dari isi kitab itu Baik Sen Bok Hang maupun Xian Ling walaupun mengetahui bahwa menggunakan kesempatan itu Ed Bun Hontu sengaja hendak melihat isi dari ilmu seruling penghancur langit Tetapi mereka berpendapat bahwa hal itu tidak menjadi halangan sebab isi kitab itu toh terdiri dari puluhan halaman Karena itu mereka berdua tetap bungkam dalam seribu bahasa Kurang lebih sepeminuman teh lamanya Ed Bun Hontu meneliti isi kitab itu Kemudian sambil menutup buku tadi ujarnya, gaya tulisan pada sampul depan dengan isi kitab itu tidak jauh berbeda Jelas bukan tulisan dari orang yang memasuki istana terlarang lebih dahulu dari kita itu Bagaimana jika dibandingkan dengan tulisan di atas surat Ed Bun Hontu menerima surat itu dan dilihat sebentar, kemudian menjeleng Juga tidak sama lalu bagaimanakah pendapat Ed Bun Heng mengenai persoalan ini Ed Bun Hontu tertawa hambar Pendapatku sederhana sekali, yaitu setelah Tio Heng selesai menulis ilmu silatnya sendiri Ada orang yang membantu dirinya menjelit catatan itu serta memberi sampul luar di depan catatan tadi Dimaksud Ed Bun Heng, warna tinta dari kedua huruf itu berasal dari tahun yang sama dari jaraknya satu sama lain Tidak terlalu lama sedikit pun tidak salah Kalau memang begitu maka itu berarti bahwa perbuatan itu ialah hasil karya dari salah seorang di antara sepuluh tokoh mahasakti tersebut Tetapi siapakah orang itu bukankah mereka senasib sependeritaan dengan ilmu silat yang tidak jauh berbeda satu sama lainnya Andai kata Tio Heng tidak mampu menjelit catatan ilmu silatnya sendiri Aku rasa orang lain pun tak akan memiliki kemampuan untuk berbuat begitu Satu-satunya orang yang mungkin bisa berbuat demikian hanyalah ahli bangunan bertangan sakti pawetian Tetapi setelah kita tinjau keadaan situasinya jelas pawetian menemui ajalnya terlebih dahulu di tangan para jago Terhadap persoalan ini bagaimanakah penjelasan dari Ed Bun Heng sehingga bisa membuat kami merasa puas Ed Bun Heng Tuh termenung beberapa saat lamanya, kemudian menjawab Tepat sekali pertanyaan dari Sheto Acungcu itu Andai kata kita teliti sebentar keadaan dari kakek pengubah wajah di saat kematian menjelang tiba Maka tidak sulit bagi kita untuk memecahkan rahasia ini Apa sangkut pautnya tentang persoalan ini dengan kakek pengubah wajah? Persoalan sebetulnya gampang sekali Selama ini aku telah memperhatikan keadaan rot wajah dari orang-orang itu Meskipun mereka semua berusaha keras untuk menjaga ketenangan seri diri Tetapi di antara kerutan alisnya tak dapat menyembunyikan rasa murung dan kesalnya yang tebal Hanya kakek pengubah wajah seorang saja yang mampu mempertahankan ketenangannya Tatkala ajal menjelang datang, bahkan menganggap dirinya bagaikan Buddha Hal ini membuktikan bahwa imannya paling tebal di antara kesepuluh orang tokoh sakti itu Dan menurut dugaanku seluruh catatan ilmu silat dari sepuluh tokoh sakti tadi Kakek pengubah wajah lah yang menyusun, menjelit serta memberi sampul mukanya It Bun Hongruanya kau punya pandangan istimewa terhadap kakek pengubah wajah Bukan begitu seru senbok hang setelah termenung sebentar It Bun Hongru tertawa hambar Di antara sepuluh tokoh silat mahasakti itu, walaupun ilmu silat mereka berbeda satu sama lain Tapi kelihainya seimbang, dalam hal keteguhan iman justru berbeda jauh sekali Menurut apa yang siaute ketahui di antara kesepuluh tokoh sakti Tabiat Cian Jin Tai Su paling berangasan dan jelek sekalipun julukannya seribu sabar Cian Jin, tapi wataknya benar-benar berangasannya bukan kepalang Watak paling halus dan berbudi adalah Tem Min Ching dari Partai Hoasan Paling mulia dan sabar adalah Bu Siang Tai Su dari Kuil Saul Lim Sedang orang yang paling misterius adalah kakek pengubah wajah Se Tian Gie, It Bun Sian Seng Pernah kau dengar tentang satu hal dari mulut orang Tanda tanya tiba-tiba Tong Lo Tai Tai menyela Persoalan apa aku pernah dengar, katanya Jagolihai ikut masuk ke dalam istana terlarang tempoh hari bukan sepuluh orang saja Benarkah kabar berita tersebut? Aku sendiri pun pernah dengar orang mengatakan begitu Tapi berita tersebut tak mampu membuktikan di antara sepuluh sosok mayat yang kita temukan Telah kekurangan satu orang tokoh yang tersiar pula dalam bulan Apa kalian merasakan pula akan hal ini? Siapakah orang itu Tiang Bi Tai Su dari Partai Gobi It Bun Hantu tertegun kemudian serunya Ah ah ah, tidak salah Tiang Bi Tai Su bukan saja merupakan seorang jago yang paling menonjol di dalam perguruan Gobi Bahkan, ia merupakan seorang tokoh sakti yang paling menonjol pula di antara ke sepuluh jago tersebut Selain itu, aku pernah mendengar pula berita sensasi yang tersiar dalam dunia persilatan mengenai asal-usul Tiang Bi Tai Su U Jartong Gelo Tai Tai lebih jauh Katanya pertama-tama ia belajar silat di Kuil Xiaolin melalui pindah ke Partai Gobi Di antara sepuluh jago dia merupakan jago nomor satu yang lihai Sebenarnya ia mampu mengalahkan sembilan jago lainnya dan merebut kedudukan paling kosen di dunia Tetapi setiap kali ia mengalah dan tak pernah melukai musuh-musuhnya Membuat orang bulim beranggapan ilmu silat dari kesepuluh tokoh sakti itu seimbang Dalam kenyataan aku dengar di hati kecil para jago lainnya telah mengakui Kalau ilmu silat dari Tiang Bi Tai Su adalah paling hebat di antara mereka semua Atau hal ini tak mungkin terjadi selasen bokhang Kalau Tiang Bi Tai Su sungguh mempunyai ilmu silat paling lihai dan disegani oleh lawan-lawannya Ia tentu akan mengangkat diri sebagai seorang tokoh silat tak terkalahkan yang dihormati semua orang Kenapa ia tak sudi menerima gelar kehormatan tersebut Aku juga pernah mendengar berita tersebut Kata Hit Bun Hon Tzu pula Cuma persoalan itu sulit untuk dibuktikan Lebih kita anggap sebagai bahan pembicaraan Waktu senggang saja tiba-tiba Siaw Ling teringat kembali akan kemampuan dari gurunya Ayah angkatnya serta Liu Sian Chu Dengan usia dan kemampuan yang mereka miliki Sepantasnya kalau ketiga orang itu berhak ikut serta dalam perebutan gelar nomor satu Tetapi karena urusan dendam pribadi dan masalah cinta Akhirnya mereka terpaksa harus berdiam di pegunungan yang terpencil dari tidak pernah muncul dalam dunia persilatan Berpikir sampai di situ Ia lantas berkata walaupun ada sepuluh jago lihai saling bertanding untuk memperebutkan gelar nomor satu Itu bukan berarti dalam dunia persilatan sudah tidak terdapat jago lihai yang memiliki ilmu silat jauh lebih lihai dari kesepuluh orang itu Banyak jago karena persoalan pribadi atau masalah cinta membuat mereka segan untuk ikut berebut nama Banyak pula yang tak berhasrat melakukan pertarungan untuk mencari nama Manusia-manusia yang hidup mengasingkan diri di pegunungan yang terpencil macam beginilah sepatutnya dipuji dan dikagumi Contohnya seperti guru mulukan, sambung senbok hang dengan nada mengejek HMM kalau guruku ikut serta dalam pertarungan sepuluh jago tak mungkin ini hari kita jumpai ada jago lihai yang tekurung di dalam istana terlarang Sambung siau ling ketus Tiba-tiba senbok hang angkat kepala dari tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah handai kata gurumu ikut terkubur dalam istana terlarang Maka ini hari aku orang sis akan kehilangan seorang musuh tangguh siau tai hiap Pujar et bun hantu sambil menatap wajah pemuda itu Bolahkah ku tahu siapakah gurumu maaf namanya tak dapat ku sebutkan sekalipun siau tai hiap segan untuk memberitahukan tidak sulit bagiku untuk menduganya Pada saat dan keadaan seperti ini tidak seharusnya kita bicarakan masalah yang tak ada gunanya tidak salah Seru senbok hang pula, benarkah ilmu silap dari tiang bi tai su jauh lebih dasyat dari sepuluh jago lainnya Masalah itu tak ada sangkut lautnya dengan keadaan kita sekarang Mau bicara tentang soal itu lebih baik setelah keluar dari istana terlarang saja Sekarang yang paling penting adalah bagaimana caranya menyelesaikan masalah kitab pusaka peninggalan dari Tio Hang tersebut Perlahan-lahanit bun hantu meletakkan kitab ilmu silat itu ke atas pembaringan batu Kemudian ujarnya, isi kitab ini sudah pasti tak bakal salah lagi Terserah kalian mau percaya atau tidak kalau tulisan dari isi kitab dan sampul dilakukan pada waktu yang bersamaan Menurut penilaian ku delapan bagian kulit luar dibuat oleh kakek pengubah wajah sedang isinya ditulis sendiri oleh Tio Hang Atau tegasnya kitab ini adalah kitab yang asli lilin itu paling banter cuma bertahan setengah hiu lagi Kata Senbok Hang Setelah memandang lilin di pembaringan Sebelum lilin tersebut terbakar Habis kita harus menyelesaikan persoalan ini Kitab pusaka yang kita temukan dalam istana terlarang hanya satu jelit Persoalan ini merupakan masalah simpul mati yang sukar diselesaikan Tentu saja kecuali kalau ada dua orang di antaranya secara tiba-tiba membatalkan niatnya untuk ikut serta mendapatkan kitab tersebut HMMI dalam keadaan dan situasi seperti apapun Aku tetap punya minat dengan kitab itu seru siau ling cepat Siau tai hiap, kalau didengar dari perkataanmu itu seolah-olah kau punya ambisi besar untuk mendapatkan kitab pusaka itu sindir senbok hang Kalau kitab itu peninggalan orang lain mungkin aku tidak terlalu berminat Justru karena kitab itu peninggalan dari Tio Hang Maka bagaimanapun juga harus ku dapatkan kenapatannya Jika Siau tai hiap mau mengutarakan alasannya Aku rela mengunduri candiri secara sukarlah Siau Ling tidak bisa berbohong Untuk beberapa saat ya jadi bingung dari tak tahu apa yang mesti dijawab Terpaksa dengan nada dingin serunya Aku rasa persoalan ini tak ada pentingnya untuk dijelaskan kepada Sian Seng Jadi menurut perkataan dari Siau Heng itu, kau sudah memastikan diri untuk mendapatkan kitab pusaka dari Tio Hang ini Tegur ketua dari perkampungan Pek Hoa San Ceng itu Menurut perjanjian kita semula Siau tai hiap hanya mempunyai kesempatan seperti gasaja, selarir bun hantu pula Siau Ling mengerutkan dahinya, sinar tajam memancar keluar dari matanya dan pemuda itu akan mengumbar hawa amarahnya Tapi sesaat kemudian ia menghela nafas panjang dan tundukan kepalanya Jika kalian hendak menentukan dengan care berundi Tentu saja aku harus pegang janji senbok hang memandang api lilin yang sudah tinggal sedikit Pikirnya ditinjau dari sikap Siau Ling Rupanya dia sangat berhasat terhadap kitab pusaka dari Tio Hang itu Jika aku berusaha menggunakan care lain dia pasti tak setuju apalagi bocah perempuan itu Tak ku ketahui asal-usulnya Siau Ling bisa tinggalkan sepasang pedagang dari Tong Chiu dari memilih dia untuk mendampingi perjalanan kali ini Bisa diduga ilmu silatnya tentu lihai sekali Menurut It Bun Hon Tu, Kim Ho Ahu Jin dan Tong Lo Tai Tai sejak tadi sudah tahu rahasia Siau Lirik tapi mereka merahasiakannya di hadapanku Aku rasa ucapan itu bukan isapan impol belaka Sedang It Bun Hon Tu pribadi orangnya licik di luaran Ia baik kepadaku belum tentu ia mau membantu aku jika aku sampai bentrok dengan Siau Ling Wah, keadaan benar-benar serba salah Ia merasa kekuatan yang semula paling besar Kini berubah ia di paling lemah di antara beberapa orang itu Maka ujarnya dengan cepat Bukankah sewaktu masuk istana terlarang kita telah berjanji lebih dahulu Aku rasa dalam pembagian hasil pun kita harus tetap memegang janji yang lampau It Bun Hon Tu jadi keheranan ketika mendengar nada ucapan gembong iblis itu tiba-tiba berubah jadi lunak Pikirnya, semua orang dia takut sekali terhadap Siau Ling Rupanya berita itu ada benarnya juga Dia memang punya rasa takut dan gentar menghadapi si anak muda itu berpikir demikian Ia pun lantas berkata Kalau memang begitu, marilah kita bertaruh menurut perjanjian Coba lihat siapa yang beruntung akan mendapatkan kitab pusaka dari Tio Hong tersebut Setelah itu kita pun harus cepat-cepat tinggalkan istana terlarang Dalam hati kecilnya Senbok Hong telah mengambil keputusan Barang siapapun yang berhasil mendapatkan kitab pusaka tersebut Setelah keluar dari istana terlarang ia akan berusaha untuk merampasnya kembali Maka segera ujarnya baik lebih bilik Urusan ini cepat diselesaikan Daripada masing-masing pihak khawatir dan tidak tenteram Terusit Bun Sian Seng Seru Siau Ling memperingatkan Pembagian ini adalah adu nasib Aku harap engkau bisa berlaku secara adil dari bijaksana Janganlah bermain curang atau main setan secara diam-diam Tentu saja begitu Kalau siau tai hiap masih tidak percaya Baiklah engkau saja yang memimpin pembagian ini Dan biarlah kami yang menebak Bagaimana soal itu sih Tak perlu asal engkau Rit Bun Sian Seng bisa bertindak jujur dan adil itu sudah lebih dari cukup Rit Bun Hantu segera masukkan tangan kanannya ke dalam saku Beberapa saat kemudian dia ambil keluar kepalanya yang digenggam dan berkata Di dalam genggaman ini semuanya terdapat tiga buah metu uang Silahkan kalian berdua menebak berapa isi metu uang yang berada dalam genggamanku ini Siapa yang cepat menebak isi metu uang tersebut Dialah yang berhak mendapatkan kitab pusaka peninggalan dari Tio Hang tersebut Senbok Hang yang telah mempunyai rencana dalam hati Tidak merasa terlalu khawatir dengan pertaruhan ini Perhitungannya asal tebakan adu nasib ini meleset Maka kitab itu akan dihadang sesudah keluar dari istana terlarang Maka segera ujarnya, Siaw Tai Hiap, bukankah kau mempunyai hasrat yang besar untuk mendapatkan kitab itu? Nah sekali lagi aku akan memberi kesempatan baik kepadamu Silahkan Siaw Tai Hiap menebak lebih dulu HMM Kita sedang mengadu nasib Aku tak mau engkau mengalah bagiku seru Siaw Ling dengan suara dingin Oh oh oh, bagiku sih sama saja Menang juga boleh kalah juga tak mengapa Nah, silahkan engkau menebak lebih dulu Kalau memang kau berkata begitu Ku tidak akan sungkan lagi Siaw Tai Hiap Silahkan mulai menebak dengan pandangan terajam Siaw Ling menatap wajah Hit Bun Hontu Sementara hatinya terasa amat tegang dan kalut sekali Ia sama sekali tak berhasil menenangkan hatinya